Halo teman-teman, kita bikin jajanan kekinian yang cocok jadi ide usaha, makannya enak mengenyangkan sosis gulung Bikinnya gampang sekali loh dari bahannya yang mudah kita temui Halo teman-teman semuanya, selamat datang di If The Miko Channel Kita siapkan roti tawar sebanyak 10 lembar roti tawar yang saya gunakan di sini yang ada kulitnya Dan teman-teman boleh juga loh menggunakan roti tawar yang tanpa kulit, oke Kemudian tepung panir sebanyak 200 gram Untuk kisiannya, kita siapkan di sini sosis sebanyak 10 buah Nah teman-teman, sosisnya ini bebas menggunakan sosis daging apa aja ya teman-teman Bahan berikutnya, saus tomat 100 gram Jika ingin pedas, teman-teman boleh menggunakan saus sambal Yuk, langsung kita bikin yuk Sekarang kita pecahkan dulu telurnya teman-teman Kemudian kita tambahkan sedikit lada bubuk Kemudian kita kocok sampai tercampur dengan merata Telur yang kita kocok ini nantinya untuk olesan ya teman-teman Telur sudah selesai kita kocok sampai merata Ini kemudian kita ambil satu lembar roti tawar yang ada kulitnya ini Atau roti tawar tanpa kulit juga Nah kita taruh ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman Kemudian kita ambil telur yang sudah kita kocok dengan menggunakan kuas Lalu kita oles di atas salah satu permukaan roti tawarnya Kita oles sampai merata ya teman-teman Setelah telurnya sudah kita oles merata di atas permukaan roti tawarnya Oke selanjutnya kita ambil saus tomatnya Nah saus tomat ini kemudian kita oles juga di atas telur yang sudah kita oles Untuk banyaknya sesuaikan dengan selera teman-teman ya Yang penting pastikan seluruh saus tomatnya nanti tercukupi semuanya untuk setiap lembaran-lembaran roti tawarnya ya teman-teman Kemudian kita ambil satu potong sosisnya ya teman-teman Kita taruh di ujung seperti ini Kemudian kita gulung saja Sambil kita tekan-tekan supaya roti tawarnya menempel Oke setelah kita gulung lalu kita genggam seperti ini ditekan-tekan Jika ada yang sopek kita rapatkan ya teman-teman Oke ini ditekan-tekan sampai merekat kuat Nah seperti ini Jika sudah merekat dengan kuat ini kemudian kita sisihkan ya teman-teman Teman-teman bagian ujungnya disini membuka Gak apa-apa loh nanti akan kita tutup Untuk membuat sosis gulungnya disini roti tawarnya langsung kita olah Tanpa harus ditipiskan dulu atau digiling ya teman-teman Karena roti tawarnya ini sudah lentur jadi cukup nanti menggulung sosisnya Dan kalaupun roti tawarnya nanti sobek Saat kita menggulungnya itu gampang banget diatasi Tinggal kita rekatkan ya teman-teman Atau kita tekan Sobeknya roti tawarnya akan menyatu kembali Oke teman-teman lakukan cara yang sama Sampai seluruh lembaran rotinya Selesai kita gulung semua dengan sosis ya teman-teman Setelah selesai kita gulung semua sosis dengan roti tawarnya Langkah berikutnya kita siapkan tepung terigu Tepung terigu yang kita gunakan disini sebanyak 100 grang Nah tepung ini untuk penjelupnya ya teman-teman Kemudian kita tambahkan air sebanyak 200 ml Air yang kita gunakan disini air biasa ya teman-teman Atau air dingin Nah kita tuang airnya sedikit demi sedikit Sambil kita aduk-aduk Teman-teman adonan penjelupnya harus benar-benar halus Dimana tidak ada tepung yang mengumpul ya teman-teman Supaya nanti tepung panernya benar-benar bisa menempel merata Nah teman-teman Adonan tepung penjelupnya ini sudah selesai kita bikin Langsung saja kita ambil satu buah Roti tawar yang sudah kita isi dengan sosis Kita celupkan ke dalam tepung penjelup Kita guling-gulingkan ya teman-teman Supaya seluruhnya terbalur merata dengan tepung penjelup Oke jika sudah langsung kita baluri dengan tepung panirnya ya teman-teman Dibaluri dengan merata seluruh Sisi dari roti tawarnya Bagian samping-sampingnya juga ya teman-teman Pokoknya seluruhnya tertutup merata dengan tepung panir Sambil ditekan-tekan Supaya tepung panirnya menempel kuat pada seluruh permukaan roti tawarnya Dan juga nanti saat kita goreng tepung panirnya tetap menempel ya teman-teman Oke ini bagian samping-sampingnya juga kita rekatkan ya teman-teman Kita tekan-tekan juga supaya semakin rapat Dan kita sisihkan Ini dia hasilnya Oke ini kita tambahkan lagi tepung panirnya Untuk penggunaan tepung panir agak banyak loh Teman-teman saat menjelupkan roti tawarnya ke dalam tepung penjelup Jangan lama-lama ya teman-teman Harus cekatan loh teman-teman Supaya roti tawarnya Tidak sampai menyerap banyak adonan tepungnya ya teman-teman Selain itu juga supaya roti tawarnya tidak hancur Oke Oke kita baluri merata semuanya Sampai seluruhnya selesai ya teman-teman Dan ini dia ya teman-teman Sosis gulungnya sudah selesai kita panirin semuanya Sekarang waktunya kita masak-masak Disini minyak sudah kita panaskan ya teman-teman Minyak sudah agak panas Langsung saja kita goreng sosis gulungnya Untuk menggoreng sosis gulungnya kita gunakan api yang sedang Nah teman-teman menggoreng sosis gulungnya Disini tidak perlu lama-lama karena seluruh bahannya Sudah termasuk matang ya teman-teman Kita hanya mematangkan tepung panirnya saja Supaya lebih garing oke Setelah sosis gulungnya kita masukkan ke dalam wajan penggorengan Ini kita diamkan Supaya panirnya menempel dan juga garing matang ya teman-teman Teman-teman untuk sosis gulung yang sudah kita paniri ini Bisa dibikin jadi frozen food Disimpan dalam freezer ya teman-teman Jika tidak ingin menggoreng seluruhnya Nah teman-teman ini kulit panirnya sudah menempel dan juga sudah garing Kita balikkan ya teman-teman supaya garing merata Dan setelah kita balikkan semuanya Lanjut didiamkan lagi loh teman-teman Supaya garingnya merata ya Sambil kita cek Nah teman-teman Ini kita bolak balik lagi ya teman-teman Seluruh permukaannya sudah garing Suaranya juga sudah nyaring banget Warnanya juga sudah kuning keemasan ya teman-teman Ini sudah matang Langsung saja kita angkat Sosis gulungnya saya mau goreng semua ya teman-teman Namun jika teman-teman suka boleh menyimpannya dalam freezer ya teman-teman Dibikin jadi frozen food Jadi kapan mau tinggal digoreng saja tanpa perlu repot-repot lagi Untuk mengelahnya oke Supaya jadi frozen food Tinggal disimpan saja di dalam wadah Ditutup rapat lalu disimpan dalam freezer oke Nah ini sudah matang juga Langsung saja kita angkat Ini dia hasilnya Ini ukurannya besar-besar banget loh teman-teman Gak sabar langsung icip-icipah teman-teman Ini renyah banget kulitnya Dalamnya enak banget Rasanya enak sekali Jajanan sosis gulung ini Makan satu sudah kenyang Jajanan mengenyangkan ini Walaupun makan satu Tetap pengenambah Karena rasanya enak loh teman-teman Sosis gulung ini cocok jadi ide usaha Bikinnya gampang Ini jajanan kekenian ya teman-teman Pasti banyak yang suka Nah langsung dicoba ya teman-teman Gampang banget kan Cara membuatnya Gampang banget kan